Pesana ahlak islami juga tercermin dari dua pesantren di wilayah pinggiran Jakarta. Ya, selain menampung warga Papua, ada juga pesantren mu'alaf pertama di Indonesia. Mereka aktif mengajarkan agama. Namun sayangnya pesana islami sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di Net 5. Saya NG Ang. Saya Zendizain, selamat pagi dan semangat menyambut akhir pekan. Bekasi, satu kota satelit di sekitar ibu kota Jakarta yang terus berbenah untuk tingkatkan kenyamanan. Namun jauh dari hirup piku kota, tak banyak yang tahu. Berdiri sebuah bangunan yang dibangun atas niat mulia. Dikenal dengan nama pesantren mu'alaf Papua Nuwar. Bangunan yang berada di desa Taman Sari Setu Kabupaten Bekasi ini merupakan pesantren yang enak didiknya putra daerah asli Papua. Ponpes pimpinan Ustadz Muhammad Zafadlan Robani Alka Ramatan ini miliki sekitar 300 santri yang masih aktif sekolah. Putra-putri daerah yang terpilih sajalah yang dapat menuntut ilmu di sini. Semangat berhijrah secara kafah jadi inti pendirian pesantren ini. Di hijrakan itu dengan tujuan utamanya adalah untuk merubah pemikiran mereka bahwa Allah memberi kita riski, Allah memberi kita rahmat, kita manfaatkan untuk membuat perubahan bagi masyarakat hidup. Membuat masyarakat di sekitar kita akan maju, berkembang, maka dibawa keluar. Sampai di sini mereka dituntut untuk bagaimana menyamakan dirinya seperti warga negara yang lain. Berlokasi jauh dari pemukiman warga dan dekat dengan persawahan lingkungan yang asri jadi ciri khas pondok pesantren ini. Berbagai kegiatan dilakukan, semata bertujuan membangun watak muslim yang santun sekaligus berdaya juang tinggi. Para ustadz dari luar juga kerap didatangkan sebagai contoh pembelajaran bagi anak-anak dari Papua ini. Sementara itu di sisi timur Bekasi, tepatnya di Bintaro, Tanggerang Selatan, terdapat satu tempat menuntut ilmu agama Islam unik lain. Dikenal dengan nama Pesantren Mu'alaf. Berbeda dengan pesantren Papua sebelumnya, santri di sini semuanya adalah para pemeluk agama Islam baru. Pondok pesantren Anaba berdiri sejak 2007, berlokasi di bilangan sawah baru Bintaro, Tanggerang Selatan. Dikenal sebagai pesantren Mu'alaf pertama di Jakarta, bahkan Indonesia. Tidak heran jika santri yang datang berasal dari bermacam daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Angkatan pertama yang lulus dari PONPAS ini berjumlah sekitar 50 santri. Semuanya telah dikirim kembali ke daerah asal untuk berdakwah di sana. Dan saat ini ada sekitar 30 santri laki-laki dan perempuan yang masih mendalami agama Islam. Kenapa sih sampai tersebersih menciptakan atau mendirikan pesantren Mu'alaf? Apakah pengalaman pribadi dari Ustaz sendiri nih? Ketika saya hijrah ke Jakarta ini, saya banyak menemukan juga para Mu'alaf yang hidupnya terlunta-lunta. Terutama mereka tidak mendapatkan pembinaan agama yang benar. Mereka para Mu'alaf ini kan hanya mendapatkan sertifikat masuk Islam dari masjid. Setelah itu tidak ada pembinaan begitu kan? Nah dari situlah saya mulai peduli terhadap nasib para Mu'alaf ini. Saya coba mendekati mereka, lalu membina mereka, mengajari mereka, mengaji, mengajari mereka fikir, mengajari mereka akidah dan sebagainya. Belajar ilmu fikir, baca hafal Al-Quran hingga ilmu hadis, diajarkan setiap hari dan rutin. Kelas para santri biasa dimulai seusai waktu sholat asar, karena mereka masih aktif belajar formal di luar ponpes dari siang hingga sore hari. Pesantren pimpinan Ustadz Syamsul Arifin Nababan ini masih sebatas berikan ilmu agama, tanpa ditambahi kurikulum pendidikan sekolah pada umumnya. Meski demikian, semua santrinya tetap semangat belajar. Salah satu santri yang selalu antusias dalam mengikuti kelas adalah Muhammad Holifah Sinaga. Terhitung telah dua tahun menuntut ilmu, ponpes ini berhasil jadi tempatnya mencari ilmu saat berada di masa transisi. Padahal sebelum mengenal Islam, ia sempat terjebak ke dalam dunia kelam narkoba. Saya bisa sholat di sini, saya bisa mengaji di sini, Alhamdulillah. Tidak sampai kurung waktu satu bulan, saya diajarkan di sini, saya sudah bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa semuanya lah. Alhamdulillah, enam bulan saya masuk Islam, ketika saya belajar di sini, saya sudah bisa mengapal Al-Quran dua juz. Ini bukan somong, tapi wa'amah bini ahmati robbika fahadis, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dan menjadi pelajaran buat kita, kaum muslimin. Di lokasi berbeda tidak jauh dari asrama Santri Putra setelah asar, kelas juga telah digelar di asrama Santri Putri. Semua antusias telah mengikuti bimbingan dari ustadnya karena memang mereka belum paham sama sekali ilmu agama yang sekarang dianut. Berlomba-lomba dalam menuntut ilmu dan menebarkan kebaikan, tertanam dalam hati para pencari ilmu agama ini. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Madinah ayat 48. Kami telah jadikan bagi tiap-tiap kalian syariat dan jalan. Seandainya Allah berkehendak tentu akan menjadikan kalian umat yang satu. Akan tetapi untuk mencoba, kalian maka berlomba-lombalah menuju kebaikan. Anggi Krestamia Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.